Upaya menyelesaikan 24 ribu warga Kabupaten Inhil yang belum melakukan perekaman EKTP menjelang akhir tahun 2017. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Inhil semakin gencah melakukan sosialisasi EKTP ke sejumlah kecamatan hingga instansi. Guna mengajak para pemula yang baru menginjak usia 17 tahun jajaran Disduk Capil Inhil menjamangi SMA 1 Tembilan Hulu Jalan Sabta Marga Tembilahan. Kadis Duk Capil Kabupaten Inhil Ahmad Ramani mengatakan upaya sosialisasi EKTP kepada para pelajar dinilai sangat penting. Mengingat banyaknya potensi wajib KTP baru yang belum pernah melakukan perekaman data pribadi, terlebih semakin dekatnya ajang Pesta Demokrasi Pilkada Serentak tahun 2018 mendatang. Bagi anak-anak yang usia sudah sampai 17 tahun, rataran ini kelas 3 ini kelas 12 ya. Kepala SMA Negeri 1 Tembilan Hulu, Wardiah menyambut baik upaya jemput bola yang dilakukan oleh Disduk Capil Inhil tersebut. Hal ini diharapkan mampu menjawab kelengkapan dokumen pribadi siswanya menjelang memasuki masa kelulusan. Jadi dengan langsung ke sekolah, anak kami dengan mudah mereka dapat untuk mengikuti atau mengadakan perekam EKTP sehingga tidak mengganggu proses belajar mereka. Sejumlah SMA, SMK, sederajat lainnya juga dijadwalkan akan disambangi di Disduk Capil guna menggelas sosialisasi sejalan dengan upaya penjadwalan perekaman EKTP masal di sekolah-sekolah. Dari Tembilan Indra Gerihilir, Denny Arizal melaporkan.